Intro Halo broku, selamat datang kembali di channel Sista Seis Seperti biasa, menginjak kembali akhir pekan, Sista Seis akan melanjutkan kembali video dari rekomendasi game Android Offline terbaru yang telah meluncur pada beberapa waktu belakangan ini Agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya Oke langsung saja berikut, ini dia 7 game Android Offline terbaru 2021, episode 22 versi Sista Seis Game Offline terbaru yang pertama ini merupakan sebuah game sepak bola terbaru yang hadir dengan gaya yang mini, namun masih cukup seru dan lengkap juga untuk dimainkan Membawa gameplay yang baik dengan karakter mini 3 dimensi, dalam game ini, kalian bisa bermain sepak bola untuk berkompetisi dalam serangkaian liga dan turnamen yang didiarkannya Di awal gamenya, kalian bisa memilih beberapa liga ternama di dunia, yang dimana setiap timnya juga memiliki para pemain yang cukup sama laiknya tim aslinya di dunia nyata Untuk mekanisme gameplaynya, kalian pun pasti sudah cukup paham, seperti game bola biasanya Untuk kontrol gamenya hadir dengan kontrol analog dan beberapa tombol dipend biasanya, yang cukup komplit dan pas juga untuk dimainkan Dengan sajian game bola yang baik serta sangat bersahabat sekali, game ini pun merupakan game bola ringan yang cukup terbaik untuk dimainkan Game Offline yang satu ini merupakan sebuah game start offline yang dirilis beberapa tahun yang lalu Namun tenang saja, game ini baru mendapatkan kemali peningkatan yang cukup besar pada beberapa waktu belakangan ini Seperti dalam judulnya, menyajikan sebuah game penyusupan yaitu tentang perampokan Dalam game ini, player akan ditugaskan untuk merampok beragam barang-barang berharga dalam serangkaian lokasi yang cukup berbeda dan luas Untuk mekanisme gamenya, kalian akan disuguhkan dengan serangkaian tutorial di awal permainannya Nah, meskipun telah dirilis pada beberapa tahun yang lalu, game ini juga menyuguhkan gameplay yang cukup nyaman Dengan visual grafis yang minimalis namun rasanya cukup baik untuk dipandang Ya, bagi kalian pencinta game game start yang menegangkan, game ini pastinya harus kalian mainkan Dungeon Unique Nightmare Game Nah, game offline terbaru yang satu ini merupakan sebuah game menantang kemali Dengan konsep yang cukup absurd dan aneh sekali untuk dimainkan Menghadirkan sebuah game perjalanan sebuah dungeon Nah, hal yang cukup uniknya, game ini disuguhkan dengan grafis UA yang cukup gila Dimana seiring permainan, player akan melihat kode-kode asci yang rasanya dibuat Agar permainan lebih menantang dan player susah untuk menemukan jalan Untuk tujuan yang harus dirainya adalah menemukan 3 kunci yang tersebar di setiap level Untuk membuka jalan atau melaju ke level selanjutnya Nah, di setiap level pun, lokasi dan environment-nya dibuat dengan cukup rumit Yang disertai juga beberapa musuh yang harus perwaspadai di tengah perjalanan Secara keseluruhan, game terbaru yang satu ini hadir dengan gaya game absurd yang penuh dengan tantangan Drip Station Drip Station merupakan sebuah game kendaraan mobil terbaru Yang hadir dengan biaya konsep open world yang cukup luas dan realistis untuk dimainkan Dalam game ini, kalian bisa berkendara untuk bersantai atau berjelajah menikmati dunia yang luas Di awal game, kalian juga bisa memilih 5 lokasi berbeda dengan mengatur juga kondisi yang diinginkan Seperti cuaca, siang, ataupun malam Untuk konsep game berkendara yang didirikannya, dibangun dengan cukup baik juga yang rasanya nyaman Dengan fisika gameplay dan game yang realistis Nah, seperti game mobil lainnya, akan disajikan juga beragam varian mobil yang bisa kalian coba dan konsumisasi sebebas mungkin Bagi kalian yang gemar dengan game-game mobil yang santai, pastinya game ini harus kamu coba Ultimate Truck Simulator Ultimate Truck Simulator merupakan sebuah game simulasi mobil besar terbaru Yang hadir dengan gaya kualitas game yang cukup tinggi dan cukup memukau Bisa dikatakan, untuk sebuah game simulasi truck di Android, game ini hadir dengan cukup imersif dan rasanya sangat kompleks sekali untuk dicoba Dalam gamenya, kalian bisa merasakan permainan simulasi truck yang cukup nyata Dimana kalian bisa berkendara laiknya seorang supir dan melakukan beragam tugas seperti mengirim-ngirimkan barang Akan disajikan lokasi dengan skala yang besar, dimana kalian juga bisa bereksplorasi dalam sebuah konsep open world Untuk kontrol game yang didirikannya, dibangun dengan cukup baik juga yang rasanya cukup komplit dan realistis untuk dikenalikan Secara keseluruhan, dengan sajian grafis yang baik serta gameplay simulasi yang nyata, game ini cukup seru dan terbaik sekali untuk kalian mainkan Viking Valhalla Saga Viking Valhalla Saga merupakan sebuah game petualangan open world kemali yang hadir dengan tema sejarah Nordic atau yang bisa kita kenal dengan Viking Mengangkat kisah kepahlawanan di jaman Viking, dalam game ini, player akan dibawa untuk bertualang di sebuah dunia yang cukup luas Dimana kalian ditugaskan untuk menyelesaikan serangkaian misi yang cukup beragam, contohnya seperti bertarung, berburu, dan lain sebagainya Untuk memahami setiap misinya, kalian juga bisa melihat teks objektif yang tertara di layar handphone kalian Untuk konsep gameplaynya hadir dengan gaya sudut pandang orang ketiga, disertai kontrol tombol d-pad yang dibangun dengan cukup sederhana untuk dikenalikan Untuk tampilan visual grafisnya, dibangun dengan gaya 3 dimensi yang cukup sederhana, yang rasanya cukup paslah untuk sebuah game di Android Dengan tema peperangan historis yang cukup baik, game petualangan Viking ini harus kalian mainkan Game offline terbaru yang terakhir ini merupakan sebuah game petualangan kemali Yang merupakan juga sebuah game minimalis yang diporting dari game PC dan cancel menuju Android Berperan sebagai sebuah batang kayu pemberani, di game ini, kalian akan diberi sebuah misi untuk membantu sang ayahnya Yaitu mengumpulkan semua tetesan air ajaib yang tersebar di seluruh negeri untuk mengembalikan keseimbangan dan menjadi pahlawan baru Konsep gameplaynya hadir dengan gaya game-game cancel petualangan klasik Dimana mekanisme gameplay, visual grafis, dan unsur lainnya, semua dibangun dengan sangat baik Yang rasanya kamu seperti bermain di sebuah cancel game Akan dihadirkan beragam fitur-fitur seru yang bisa kalian rasakan Contohnya seperti 8 dunia open world yang bisa dilewati, item, dan konsumisasi karakter yang bisa digunakan Hingga gameplay yang bisa dimainkan secara stabil di 60 fps Dengan gaya game petualangan klasik yang sangat baik, jadi bantu lawur di dalam game ini Untuk bertualang memawa perdamaian di muka bumi Oke cukup sekian, itulah 7 game Android offline terbaru 2020, episode 22 menurut kami Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan videonya Share kepada teman-teman kalian Subscribe bari kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami Terima kasih sudah menonton video ini